Ini buku khedan permasalahnya halaman 43 bagian bawah. Halaman 43 bagian bawah, yaitu contoh dua adalah lemah keluar dahulu. Untuk itu marilah kajian sore hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan barokahnya Al-Fatihah menjadikan berkah dan lancarnya kajian pada sore hari ini. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah menjadikan berkah dan lancarnya kajian pada sore hari ini. Al-Fatihah menjadikan berkah dan lancarnya kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kedua, darah lemah keluar dahulu. Ini contoh mustahadah pertama dari gentok tujuh mustahadah. Mustahadah artinya wanita yang terjangkit istihadah dalam khed. Yaitu kemarin sudah saya terangkan panjang lebar tentang pengertian mustahadah dan juga pengertian mustahadah muftadiah mumayizah. Sekilas saya ulang sedikit. Yaitu mustahadah yang pertama muftadiah mumayizah. Yaitu kasus istihadah. Artinya ada peremuan keluar darah melebihi 15 hari, 15 malam. Terhitung mulai awal keluar darah disebut mustahadah. Sebelum mengalami istihadah ini, dia belum pernah mengalami sama sekali. Berarti perdana. Pertama kali keluar darah, darah itu langsung melebihi 15 hari, 15 malam. Disebut mustahadah muftadiah. Muftadiah itu artinya orang yang baru pertama kali mengalami kasus istihadah. Sekaligus khednya mulai awal, perdana. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Pertama kali langsung keluar darah melebihi 15 hari. Disebut muftadiah. Darah yang melebihi keluar melebihi 15 hari tadi setelah dicek. Yaitu ada darah kuat, ada darah lemah. Disebut mumayizah. Maknanya mumayizah artinya mumayizah itu bisa membedakan. Karena kenyataan darah yang keluar dari alat kelamin wanita setelah dicek ini ternyata darahnya beda. Melebihi 15 hari ada darah kuat, ada darah lemah. Mestinya enggak usah saya ulang kembali istilah darah kuat dan darah lemah. Pokoknya ada darah kuat dan lemah yang dulu sudah saya terangkan dalam kajian. Kajian istihadah awal. Ada darah kuat, ada darah lemah. Maka secara rumus darah yang melebihi 15 hari ini atau istihadah. Kasus seperti ini, mumtadiah mumayizah, khednya adalah darah yang kuat dihukumi khed. Darah lemah dihukumi istihadah. Jadi jangan dihukumi yang 15 hari ini khed, yang selebihnya istihadah. Artinya ketika terjadi istihadah, keluar darah melebihi 15 hari ini ada dua darah tersebut. Dia berstatus mustahadah, dia terjangkit istihadah. Artinya darah yang melebihi 15 hari ini ada dua darah. Satu darah khed, yang dua darah istihadah. Berhubung status istihadahnya mumtadiah mumayizah, maka yang dihukumi khed adalah darah yang kuat. Sedangkan darah yang lemah, hukumnya adalah darah istihadah. Ketika menetapi empat syarat yang kemarin sudah saya sempakan, syarat mumayizah ada empat. Kalau menetapi syarat empat, berarti khednya darah kuat khed, darah lemah istihadah. Kalau tidak menetapi salah satu dari syarat kemarin, empat, itu berarti hukumnya nanti disamakan dengan mustahadah yang kedua, yaitu nanti muftadiah huiru mumayizah, yang akan diterangkan berikutnya. Setelah kita tahu ketentuan hukum mustahadah muftadiah mumayizah, yaitu darah kuat yang dihukumi khed, darah lemah istihadah. Ini dalam contoh kemarin, baik darah khed ini keluar dahulu, sesuai contoh yang ada kemarin, saya terangkan, ini yang kodenya hitam, warna agak buram, ada warna yang hitam, ini simbol darah kuat. Yang agak buram, itu simbol darah lemah. Ini contoh, ini keluar sampai hari 30. 30 hari, berarti artinya melebih 15 hari. Terjangkit istihadah. Hukum statusnya dia baru pertama kali, sebelumnya belum pernah head sama sekali, dia statusnya muftadiah. Kenyataan darah yang kuat, tak 5 hari ini darah kuat, terus darah berikutnya sampai akhir bulan, berarti 25 hari dalam contoh buku ini adalah darah lemah. Karena contohnya 1-5 itu darahnya hitam, darah 6-30 darahnya adalah darah merah. Karena darah itu ada tingkatannya, ada paling kuat adalah hitam, terus darah merah oranya merah semu kuning, terus kuning, dan keruh-keruh itu kuning semu putih. Itu salah satu dari warna ciri khas warna head. Yang paling kuat, yaitu darah yang paling hitam, terus urutannya merah, merah itu di bawahnya, berarti namanya dinisbatkan hitam, dinisbatkan merah, berarti merah lemah. hitam kuat, merah bisa dikatakan kuat kalau dibandingkan dengan darah merah semu kuning. Merah semu kuning MSK bisa dikatakan kuat karena dibandingkan darah yang kuning. Darah kuning bisa dikatakan kuat kalau dibandingkan dengan darah bawahnya. Ini segi warna dan segi sifat, ada kalanya darah ini kental, ada kalanya yang cair, ada kalanya yang berbau busuk, ada kalanya yang tidak berbau. Mestinya yang berbau busuk lebih kuat daripada yang tidak berbau. Yang kental lebih kuat daripada darah yang cair. Nah kemarin sudah saya kombinasikan, bisa disimak lagi di Youtube yang berikutnya tentang bagaimana mengetahui ini darah kuat dan darah lemah yang sudah terlewat. Ini contoh langsung sudah anggap saja ini darah kuat. Nah ini berarti namanya mumayizah, karena ada darah kuat darah lemah. Ini contoh darah kuat keluar lebih dahulu. Nah ini, nah tapi syarat 1, 2, 3, 4 yang telah lalu, maka hukumnya headnya adalah darah kuat adalah head, darah lemah adalah istihadah. Dalam contoh ini, ini putaran pertama, headnya ya 5 hari, yang selebihnya adalah istihadah. Untuk putaran yang pertama, mandinya nunggu hari ke 15. Karena untuk awal, belum bisa dipastikan dia apakah head normal, artinya normal ya darah 15 hari atau bawah ke sebawahnya, atau dia istihadah, artinya darah ini melebih 15 hari. Maka untuk mandinya nunggu hari ke 15. Setelah hari ke 15, baru mandi, oh darah ini lanjut, berarti menunjukkan dia terjangkit istihadah, tidak head normal. Setelah mandi, terus dihukumi, oh ini berarti tadi darahnya yang 5 hari hitam, yang selebihnya ini merah, sampai hari ini masih merah. berarti dia headnya hanya 5 hari, dia tidak sholat 15 hari, wajib kodok sholat selama 10 hari, yang darah lemah ini. Karena yang head ini kan, yang tidak boleh dikodok ikutkan, yang head. Yang ini kan walaupun keluar darah, status cara fikir kan darah lemah, istihadah, istihadah itu suhumnya seperti orang suci. Jadi padahal dia tidak sholat, tidak sholatnya karena dia ngati-ngati. Ada kemungkinan headnya normal, 15 hari head semuanya, karena ternyata lebih 15 hari. Nah untuk tanggal 16 ya, tidak sholat, teman sholatnya, minggu kuti aturannya sholat istihadah, orang istihadah, sholatnya kan ada di sumpel, berbed yang sesuai keterangan yang lewat ini. Untuk putaran yang kedua, putaran yang kedua ini, ketika keluar darah kuat kembak lagi, berarti namanya putaran yang kedua. Berarti satu putaran belum pasti satu bulan, dalam kasus Muttadiyah Mumayizah. Kemarin sudah saya sampaikan kategori satu putaran, yaitu ketika setelah darah kuat, itu darah lemahnya minimal 15 hari ke atas. Setelah minimal 15 hari, kok ada darah kuat, itu namanya sudah putaran kedua. Ini contoh ini kan, darah lemah terus sampai hari ke 30, ini kan hanya contoh, setelah itu bulan berikutnya, baru darah kuat lagi, ini berarti baru putaran yang kedua. Satu putaran berarti 30 hari ketepatan. Bisa saja ini keluar darah 5 hari, kuat, darah hitam, terus darah lemah ini selama 20 hari, berarti sampai tanggal ke 25, kalau mulai awal. Tanggal 26 sudah mulai darah kuat lagi, berarti ke 26 itu sudah putaran kedua. satu putaran berumur 25 hari. Kadang lebih pendek lagi contoh darah kuat 5 hari, terus darah lemah ini 15 hari, merah, terus sudah setelah 15, keluar darah kuat, hitam lagi. Ini berarti danu hitam yang berikutnya sudah putaran yang kedua. satu putaran ketepatan berapa itu? 20 hari, yaitu kumpulan antara darah kuat dan darah lemah, yang darah lemah itu sudah ada 15 hari ke atas, itu namanya satu putaran. Terus darah yang mulai darah kuat yang berikutnya, sudah putaran kedua. Contoh ini ketepatan satu putaran 30 hari. Ya perlu saya sampaikan, karena khawatir saya dipahami satu putaran harus 30 hari. Ya paham ke? Nah ini gini. Nah untuk putaran yang kedua, ini bedanya ketika keluar darah kuat, ini langsung dia tidak boleh melakukan sholat, kuasa, hatinya wajib meninggalkan larangan-larangan orang hati kembali. Seperti ini, seperti awal ini. Tanggal darah kuat ini. Satu, dua, tiga. Setelah tiga akhir, ternyata darah ini berubah dari darah kuat ke darah lemah. Berarti ini langsung mandi. Mandinya tidak usah nunggu hari ke-15. Kalau putaran pertama, ini, pasti nunggu hari ke-15. Kalau hari putaran kedua, karena dianggap apa? Ini mungkin, kemarin ini, arsip kemarin ini, lanjut melebih 15 hari, ini arsip yang berikutnya ini, anggap saja. Sama yang atasnya melebih 15 hari. Maksudnya tidak harapnya seperti orang istihad. Langsung begitu. Kenyataannya belakang nanti. Pokoknya, hari ketiga, karena darah ini sudah berubah, dari darah kuat ke darah lemah, dia wajib mandi. Ini mandi. Untuk putaran kedua, tidak punya tanggungan, kalau tidak us sholat. Karena ini sudah sholat ini, tanggal empat berikutnya, ini langsung sudah sholat. Sudah sholat. Tumah sholatnya, mengikuti aturannya, sholat orang istihadah, yaitu ada cara wuktoheronya, yaitu sudah lewat, ada di sumpel, ada blebet, dan cara wulunya, dan lain sebagainya, bisa ditengok di keterangan bab istihadah. Ini contoh, darah kuat keluar lebih dahulu. Intinya lakonnya, mustahat, yang dikumihat adalah darah kuat, ada kalanya darah kuat bertempat di depan, keluar dahulu, darah lemah di belakang. Contoh berikutnya, yaitu darah lemah keluar dahulu. Ini dibalik. Berarti darah lemah dulu, baru darah kuat di belakang. Tetap yang dihukumi head, yaitu darah kuat walaupun di belakang. Ini dicontohkan, contoh darah lemah keluar dahulu, artinya darah kuat bertempat di belakang. Seorang wanita yang belum pernah mengalami head, mengeluarkan darah melebihi 15 hari, 15 malam, ini karena istihadah, dengan formasi sebagai berikut, ini contoh berikutnya, halaman 4-4 berikutnya, yaitu keluar darah, kasih biar. ini contoh. Ini contoh. terus 16, 17, 18, 19, 20, sampai 20, nah ini 25, 20, ini awal tanggal 1, keluar darah merah, ini merah, ini merah, 2, 3, 4, ini awal pasti dia wajib meninggalkan larangan orang head, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ketika keluar seperti ini. Darah ini awal mungkin merah, ternyata melebihi 15 hari, ini berarti dia disebut istihadah, istihadah head, karena keluar darah melebihi 15 hari. untuk tanggal 15 ini, mesti ini mandi awal, awal mandi, karena menunjukkan dia istihadah, karena mandi, baru setelah itu dia melakukan sholat, berarti awal dikira, dia ini statusnya muqtatiah yang goyiru mumayizah, karena darahnya sama. kalau muqtatiah goyiru mumayizah itu headnya hanya 1 hari, yang awal, berikutnya 29 hari ini istihadah, awalnya garapnya seperti ini, dikira ini kasus mustahadah, muqtatiah goyiru mumayizah, goyiru mumayizah itu artinya warna dan sifatnya sama, tidak bisa membedakan, nanti mustahadah yang kedua. Ternyata setelah ini melakukan sholat, tanggal ke-18 ini, sampai, ternyata keluar darah sampai ke-27. Ini umpama hitam ini, ini merah. Nah ini berarti kalau sesuai koedah, ini darah kuat. Ini darah lemah. Disebut mustahadahnya mumayizah, karena ada darah kuat, ada darah lemah. Ketepatan darah kuat bertempat di belakang. Begini. Nah kasus ini berarti, ketika tanggal ke-18 ternyata keluar darah yang kuat, dia wajib meninggalkan larangan orang head. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kenapa? Yang mungkin besar dihukumi head ini yang ini. Ketika ada dalam koedah pakai head, ketika istighadah, kok ada darah kuat, darah lemah, ini yang dihukumi adalah darah kuat. Nah ternyata darah, ternyata di belakang tanggal ke-18 ini keluar darah kuat. Ini yang kemungkinan besar head. Akhirnya dia wajib meninggalkan larangan-larangan wanita yang head, sholat, kuasa, dan seperti ini. Namanya Tarah Bus. Terus ternyata hari ke-27 ini berhenti. Berarti berapa hari ini? 10 hari ini? 18 sampai 27 berapa hari? 10 hari. 10 hari ini. 10 hari ini. Terus ini tidak keluar dama sekali. Headnya untuk putaran awal ini berarti 10 hari yang belakang ini. Untuk yang awal, ini hukumnya istighadah. Nah dia wajib ngondoni, tadi kan tidak sholat selama 15 hari, sampai ini nih. Awal-awal terdikira status istighadahnya adalah Mubtatiah yang hoi rumai yizah, karena warnanya sama. Karena sama, malah lebih 15 hari kan mustahadah yang kedua. Headnya kan satu hari. Ya, berarti head saya itu pertama satu hari, kalau saya ngondoni berarti ngondoni 14 hari. Ternyata headnya yang ini. Ini yang head. Berarti akhirnya ngondoni-nya genap menjadi 15 hari. Karena headnya yang sana, belakang. Yang ini, 10 hari. Yang berapa ini? 17 hari ini darah istighadah. Ini contoh. Darah kuat bertempat di belakang. Ya, ini. Ini untuk putaran pertama. Untuk putaran berikutnya, putaran berikutnya, nah ini setelah kosong, ternyata ada berlanjut di bulan berikutnya. Yaitu katakan putaran yang kedua, yaitu setelah dia keluar darah lemah, yang di situ minimal ada 15 hari, kok keluar darah kuat berikutnya, berarti sudah dikatakan putaran yang kedua. Dalam contoh ini, tanggal berapa itu? 28, 29, 30, ini kosong. Tidak keluar darah. Bulan berikutnya, tanggal 1 sampai tanggal 12, ini keluar darah 1 sampai 12. Ini keluar darah merah. Merah. Berarti awal ketika dia garap ini, tanggal 1 keluar darah lemah, dia wajib aktivitas normal. Tetap sholat puasa. Kenapa? Kong khednya yang sini, mesti tidak mungkin bisa dikatakan khed berikutnya, syaratnya sesuai rumus dulu, harus sucinya sudah ada 15 hari. Ini kan baru apa ini? Tiga hari. Tiga hari. Tambah ini, baru keluarkan, harus disempurnakan 15 hari dulu. Ini ketuan darah merah, berarti dia wajib tetap aktivitas normal. Sholat puasa dan lain sebagainya. Sepertinya orang istihad. Ternyata tanggal 13, ini keluar darah merah. Ini sampai tanggal 22 ini ya. ini hitam. Ini darah kuat. Ini namanya darah lemah. Ini darah kuat. Ini merah, ini darah. Ini berarti bisa dikatakan putaran kedua. 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 Kenapa sudah melalui awal ada istihadah atau tihadah itu itu selama 15 hari. Ini tiga hari kosong. Terus ini ada keluar darah 10 hari. Ini darah balu darah kuat. Ini putaran kedua. Putaran kedua, berarti dia langsung ini, mulai tanggal 13, dia wajib meninggalkan larangan-larangan orang khed. Mulai itu. Tidak boleh sholat, dalam puasa, terus sampai darah ini terakhirnya, atau terakhir ke tanggal 22. Terakhir ini 22. Berarti ini mandi, ini juga mandi, ini mandi. Terakhir. Berarti untuk khednya putaran kedua, yaitu berapa itu? Sama. 10 hari. Sama ini 10 hari. 10 hari yang mulai tanggal 13 sampai 22. 10 hari ini juga khed. Yang ini sihat. 10 hari ini khed. Ini contoh darah kuat bertempat di belakang. Baik putaran pertama atau putaran yang kedua. Bisa dipaham gak? Ayo sanggir diru kok. Ngajinya orang urut marah ya. Kadang ngorong, kadang ngorong, tapi ya ke dunia. Ke dunia aku harus aktif semua. Berarti tahu urutannya saya membahas ini. Berarti saya sok. Nanti urutannya ini, urutannya ini, dan urutannya ini. Mengulangi. Berarti setilah. Ngaji khed itu, kalau ada kasus yang tidak paham satu. Ini ke belakang-belakangnya sama ngikuti. Kalau paham, nanti akan ngikuti. Begitu juga nanti dalam bab nifas, istihadah nifas. Kalau paham khed istihadah khed, nanti di dalam istihadah nifas juga lebih mudah paham. Kalau belum paham sama sekali bab istihadah khed, ternyata membahas istihadah nifas ini ya agak sulitan. Butuh kajian, pemahaman yang lebih serius lagi. Kalau sudah paham, nanti di sana agak lebih mudah. Mustahatah pertama paham, mustahatah kedua ya agak mudah. Mustahat ketiga, tambah agak mudah lagi. Keempat, walaupun agak jelimet, tapi kan mengkono, sudah ada modal memahami mustahatah yang pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Kalau belum ada modal sama sekali ya, memahami mulai awal. Ini urutannya, ceritanya, alurnya dari mana kok. Jujur kok, sampai sini ini ceritanya dari mana ini. Penggalan jalan ini. Kan enggak tahu ceritanya. Paling tadi saya coba mengkodimai awal, sekilas, tidak langsung saya membahas contoh seperti ini. Ya nanti bisa didalemi lagi di berikutnya, sebelumnya, YouTube sebelumnya, dengan YouTube yang ini dikombinasi sama ada dengan buku ini. Saya teruskan. Alaman yang 45, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. yaitu darah kuat di antara darah lemah. Darah kuat di antara darah lemah. Berarti darah kuatnya di tengah-tengah. Darah lemah, darah kuat, darah lemah. Contoh yang ketiga, alaman 45 itu, contoh darah kuat di antara darah lemah. Ini contoh, seorang wanita yang belum pernah mengalami khed, mengeluarkan darah melebih 15 hari, 15 malam, dengan informasi sebagai berikut, yaitu awal, ini kepenggabusannya mana ini kok, enggak ada penggabusnya. oh iya, makasih. Contoh formasi yang ada dalam buku ini, tanggal 1 keluar darah. darahnya darah merah. Nanti simbol darah lemah, contoh darah lemah. Tanggal 2, berarti awal ketika keluar darah, wajib meninggalkan larangan-larangan orang wanita khed. Pokoknya rumusnya, ketika darah ini masih di dalam naungan 15 hari, ini wajib meninggalkan larangan-larangan wanita khed. untuk putaran yang pertama. Tanggal 1 keluar darah, ini contoh mau merah, wajib meninggalkan larangan orang khed. Tanggal 2 masih 3, 4, sampai tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11 berubah, darahnya adalah darah hitam. ini darah yang lebih kuat, ini darah hitam, tanggal 11. Berarti dia wajib masih dalam naungan 15 hari, apalagi darah ini darah yang kemungkinan besar ini yang khed. Awalnya gitu kata-katanya, yang kemungkinan besar khed, karena ada ketika darah keluar lemah, darah kuat ini yang terhukumi khed. apalagi ini masih dalam naungan 15 hari, wajib meninggalkan larangan ini. Cuma dicatat, oh ini mulai tanggal 11, darahnya sudah berubah, malah darahnya kuat. Tanggal 13, terus 14, 15, 15, ternyata darah ini masih, tanggal 16 masih darah kuat, tanggal 17, ini tanggal 15 tidak boleh mandi, walaupun putaran pertama. Kenapa? Darah yang diada 15 hari ini, ternyata darah yang kemungkinan khed. Kalau contoh-contoh ini kan enggak, yang tidak kemungkinan khed, maka mandi putaran pertama, tanggal hari ke-15, ini hari ke-15. Kalau ini ketika darah kuat, ternyata diada di tanggal 15, dari keluar darah, ini enggak boleh mandi. Karena ini sepertinya, dia berada di darah yang terhukumi khed nantinya, kemungkinan. Mungkin enggak boleh mandi ini tanggal 15 ini, walaupun putaran pertama, contoh ini. Awal dulu, tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, ternyata tanggal 17 ini, darah ini mulai berubah. berubah darah lemah, contohnya merah lagi. Berarti ini merah, hitam, merah. Ini berarti berapa? 7 hari ini. Darah hitam 7 hari ini. Terus lanjut, merah terus. Oh ini berarti kasus ini, saya istihadah. Karena apa? Keluar darah melebih 15 hari. Yang kedua, status saya adalah muktadiah. Karena sebelumnya, belum pernah ngalami hit sama sekali. Ini contoh perdana semua ini. Berarti status saya, muktadiah, mustahadoh. Mustahadoh itu orang yang terjadi istihadah. Keluar darah melebih 15 hari itu, namanya mustahadoh. Kalau tidak melebih 15 hari, namanya ya orang hit normal. Haid, wanita yang hit normal. Ya berarti hit semua. Kelihatan darah itu ada 24 jam. Nah sekarang ini, melebih 15 hari, berarti istihadah. Status istihadah adalah muktadiah. Karena dia baru pertama kali, belum pernah ngalami hit. Hit pertama kali, ternyata keluar melebih 15 hari. Terus, statusnya melihat dari kenyataan model darahnya, ternyata ada darah kuat dan ada darah lemah. Contoh, ini awal, tanggal 1 sampai 10 itu merah. Terus 11 ganti, hitam sampai tanggal 17, 7 hari. Ini hitam. Terus tanggal 18 sampai di akhir bulan 30 ini, darah merah lagi. Oh berarti, oh irumumaihiyah namanya. Karena ada darah kuat, ada darah lemah. Ada yang merah, ada yang hitam. Hitam pasti darah kuat, merah ada darah-darah lemah. Oh berarti status saya, muktadiah mumayizah. Karena bisa membedakan, karena kenyataannya ada darah kuat, darah lemah. Sesuai rumus, ketika ada mustahak atau muktadiah mumayizah, dilihat kalau netopi syarat 4, ini jelas, kalau kita masukkan syarat, netopi syarat 4 yang telah lalu, yaitu hukumnya, darah kuat dihukumi hit. Darah lemah dihukumi istihad, posisi dimanapun. Ternyata ini posisinya, darah kuat di tengah. Ya hitnya ya yang di tengah itu. Selama contoh ini berarti berapa? 7 hari. Hitnya yang 7 hari ini. Berarti awal tanggal 1 sampai 10, awal darah merah ini, istihadah, darah istihadah. Tanggal 18 sampai akhir bulan 30 itu, dalam contoh ini, juga istihadah. Caranya, garapnya, berarti dia tadi kan tidak sholat selama 15 hari ini. Tidak sholat, bahkan ini sampai 17 hari tidak boleh sholat. Hitnya ini yang 11 hari sampai tanggal 17 atau 7 hari, berarti tanggal 1 sampai 10 ini sholatnya dikodoh. Sholatnya dikodoh. Ngodoh ini selama 10 hari ini. Untuk langkah 18, ini sudah aktivitas normal ini. Kita telah mandi, di akhir tanggal 17, karena darah ini sudah berubah dari darah kuat menuju darah. Untuk yang ini mandi, setelah itu melakukan sholat. Sholatnya sesuai aturannya orang istihadah. Ke 18 sampai ini sholat terus. Ternyata nyambung bulan berikutnya. Berikutnya. Terus tanggal kelima ini keluar darah kuat lagi. Ditong dulu. Ini antara darah kuat, terus darah lemah ini, sudah ada darah lemahnya sudah ada 15 hari atau belum? Ternyata darah lemahnya ada ini. Berapa hari ini? 18 sampai 30, nah sudah lebih. 15 hari lebih ini. Berarti tanggal kelima ini sudah head putaran kedua. Ini putaran yang kedua. Jadi tanggal lima langsung dia wajib meninggalkan larangan-larangan wanita head lagi. Tanggal lima, tanggal enam, tanggal tujuh, lapan, sampai tanggal sepuluh, tanggal sepuluh akhir ternyata berubah menuju darah lemah. Berarti tanggal sepuluh akhir ini wajib mandi. Putaran kedua kan tidak usah nunggu hari kelima belas. Ketika darah ini berubah dari darah kuat menuju darah do'if, darah lemah, dia wajib mandi. Ini tanggal sepuluh, wajib mandi. Setelah mandi, melakukan aktivitas normal. Sholat, puasa, dan lain sebagaimana. Sebagaimana layaknya orang wanita yang suci. Cuma cara toharonya, sesucinya ketika mau sholat, harus mengikuti aturan toharonya orang yang istihaduh. Sampai ini, ini contoh darah kuat diantara darah lemah. Di sini keterangan sholat dan puasanya sudah saya terangkap. Ini contoh yang ketiga. Terus kita lanjut kembali. Contoh yang keempat, halaman 46. yaitu darah lemah tidak bertempat diantara darah kuat dan jumlahnya kurang 15 hari. Model contoh yang keempat. Darah lemah tidak bertempat diantara darah kuat. Masalahnya di keterangan yang awal, di syarat Muptadi Amumayizah, halaman berapa kemarin? Halaman 41. Itu kan ada syarat. Syarat-syarat Muptadi Amumayizah ini jumlahnya ada 4. Yang ketiga, ini yang contoh ini adalah nyontohkan, ada hubungannya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, Muptadi Amumayizah, darah lemah tidak kurang 15 hari. Jika darah lemah terlentak diantara darah kuat. Itu syarat ketiga, Muptadi Amumayizah bisa darah kuat dihumi khed, darah lemah dihumi sihaloh. Ini apabila posisi darah lemah ini diantara darah kuat, berarti antara darah kuat, terus darah lemah, terus darah kuat lagi, ini disaratkan darah lemahnya itu harus ada 15 hari. Nah, itu syarat yang ketiga. Dan 15 hari, nyambung yang syarat keempat, 15 hari yang harus mutasil, yang harus murni, darah lemah semuanya, yang tidak dipisah darah kuat sama sekali. Jadi, syarat ketiga dengan empat ini, bisa dikatakan satu kesatuan, cuma dipisah biar lebih jabat. Ya, ketika darah lemah ini tidak bertempat diantara darah kuat, berarti syarat ketiga dan empat ini tidak berlaku. Untuk mustahadah, darah yang ada yang menetapi syarat pertama dan kedua. Dulu sudah saya terangkan juga aslinya. Saya sudah terangkan sangat detail, insyaAllah di waktu awal. Syarat pertama, kedua, dan contohnya aslinya, ini kan hasilnya mengulang lagi. Hanya menetapi syarat pertama dan kedua, yaitu darah kuat tidak kurang sehari semarang, 24 jam, darah kuat tidak melebihi 15 hari, hanya syarat kedua. Kenapa? Syarat ketiga ini berlaku ketika posisi darah lemah bertempat di tengah antara darah kuat, darah kuat, darah kuat, terus darah lemah, dan ini syaratnya, darah kuat pertama, head pertama, darah kuat yang kedua, head yang kedua. Syaratnya darah lemah ini harus ada 15 hari. Kalau posisinya darah lemah tidak seperti itu, berarti syarat ketiga dan keempat tidak berlaku. Nah ini contoh yang ada ini, contoh yang saya contohkan ini, darah lemah tidak, ya coba disimak, darah lemah tidak bertempat di antara darah kuat. Berarti syarat ketiga tidak berlaku. Posisinya tidak berterima, darah lemah tidak posisi di antara darah kuat. Berarti syarat ketiga tidak berlaku. Darah lemah tidak bertempat di antara darah kuat, dan jumlahnya kurang 15 hari. Walaupun jumlahnya kurang 15 hari, ya tidak apa-apa. Cukup tetapi syarat pertama dan kedua. Contoh disini, ada perempuan yang belum pernah mengalami head, pertama kali perdana melalui head, seperti ini contohnya, tanggal satu keluar darah hitam. berarti dia wajib meninggalkan larangan-larangan orang head. Terus tanggal dua masih hitam lagi, tiga, empat sampai tanggal sepuluh masih hitam, sepuluh akhir ini berubah, malah merah. karena masih dalam naunggang 15 hari, dan putaran awal, dia masih wajib meninggalkan larangan-larangan. Karena dimungkinkan darah ini mampet dalam naunggang 15 hari, berarti head normal. Karena awal kan belum tahu. Maka ini tetap wajib meninggalkan larangan-larangan head. Ternyata darah ini setelah dikawal melebih 15 hari. Berarti ini terjadi istihahat. Terus, tanggal 20 ini selesai. Ini contoh, darah lemahnya tidak ada 15 hari ini. Darah lemahnya kan 10 hari. Darah kuat 10 hari, darah lemahnya ini berapa? Juga 10 hari. Darah lemah tidak ada 15 hari. Ini tetap netepi syarat. Karena hanya netepi syarat pertama dan kedua, syarat ketiga dan empat tidak berlaku. Maka ini netepi syarat, hukumnya darah kuat head, darah lemah istihadah, walaupun darah lemah ini kurang 15 hari. Contoh ini. Untuk putaran pertama, berarti tanggal 15 ini baru mandi. Tanggal 1, tanggal 2 wajib meninggal larangan orang head, terus sampai tanggal 10 masih, tanggal 11 masih, tanggal 14, 15 baru dia mandi. Setelah mandi, dia wajib ngodoni sholat yang ditinggalkan. Oh head ku berarti yang darah kuat 10 hari. Saya tidak sholat 15 hari, berarti ngodoni sholat selama 5 hari. Untuk tanggal 16, berarti sudah aktivitas normal, tetap sholat, puasa, ketentuan sholatnya orang istihadah. Terus sampai tanggal 18, 9, 20 berhenti total. Berarti tidak wajibkan mandi, karena mampet dari istihadah. Yang wajib mandi ku mampet dari head. Maksudnya kodenya ini, kolongnya darah berhenti, tidak wajib mandi, karena ini berhenti dari darah istihadah. Terus selesai. Terus darah ini terus selesai, nakok, tidak ada darah, aktivitas normal. 21, 23, 29, 29, 30. Terus bulan berikutnya, ternyata keluar darah lagi kuat. Karena ini sudah dipisah antara darah kuat, dan darah lemah, bahkan ada sucinya, ini sudah dipisah 15 hari, ada darah kuat, ini mengatakan putaran yang kedua. Dia wajib meninggalkan larangan orang head lagi, sholat kuasa lagi, tanggal 1 berikutnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah tanggal 6, ini wajib mandi ini. Nah, ini hasilnya wajib mandi ini. Ini kolongannya tidak terlalu kelihatan ini ya. Itu, kolongan yang hitam, tempatnya hitam ini. Berarti ada kolongannya ini, berarti ini wajib mandi. Nah, ini di KI kode, kode hasil yang hitam itu seperti ini. Tanggal 6 akhir ini wajib mandi. Karena ini putaran kedua, kan tidak usah nunggu 15. Ketika darah ini berubah dari darah kuat ke darah lemah, dia wajib mandi. Ini tanggal 7, 6, akhir ini mandi. Terus, setelah mandi, dia aktivitas, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana orang yang istihadah. Untuk putaran yang kedua ini, dia tidak punya tanggungan kodoh usul sholat. Tidak punya kodoh usul sholat. Terus sholat normal, tanggal 18 akhir, ternyata final, mampet, total, dia tidak wajib mandi. Karena mampet dari darah istihadah. Kalau mampet dari istihadah, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu mampet dari dala khed. Atau dia mau melaksanakan sholat, karena berarti anggap selesainya khed. Baik, keluar lagi. Ini kan dianggap selesai. Khednya selesai. Tanggal ke-6 kan dianggap selesai khednya. Walaupun darah ini masih lanjut. Tapi darah berikutnya kan dianggap darah istihadah. Seperti orang suci. Kan dianggap selesai dari khed, wajib mandi. Mau dia mau sholat. Nah yang ini, tanggal 18 ini kan selesai dari nifas. Eh dari istihadah. Maka dia tidak wajib mandi. Ini bisa dipahami ya. Mungkin dipahami lagi. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, mau enggak? Ini berarti berlaku berarti yang kekurangnya waktunya baru pertama kali head. Oke, pertama head langsung melebih 15 hari. Kalau berarti yang sejujurnya saya berarti yang mengandung istihadah itu malah di sini yang sudah berkali-kali. Nanti tunggu saja pembagian orang istihadah itu kan ada tujuh model. Ini kan yang baru pertama. Nanti ada setilahnya muktadah. Muktadah itu orang yang sudah pernah mengalami walaupun satu kali. Pernah satu kali head normal contoh lima hari. Saya pertama ini sejarah saya. Bulan ini saya mulai tanggal sekian sampai sekian lima hari. Terus bulan berikutnya itu istihadah. Artinya keluar dari itu statusnya sudah muktadah. Walaupun satu kali. Apalagi beberapa kali banyak seperti ini. Dengan dari istihadah nanti statusnya adalah muktadah. Masuk mustahadah mulai bagian keempat. Keempat. Karena mustahadah yang pertama kedua ini statusnya muktadah. Ini kasus ini langkah. Pertama kali belum pernah masih dia mengingat saya ini belum keluar head sama sekali mungkin tentunya gitu. Terus dia nunggu-nunggulah nunggu-nunggulah. Kapan saya pertama kali saya ngalami head menunjukkan saya ini wanita sejati. Kalau perempuan tidak head itu kan mikir. Ternyata keluar wah ini Alhamdulillah tamu saya mulai. Ternyata mulainya bablas melebih lima belas hari. Itu kasus yang kita bahas. Langkah ini ya. Rata-rata head normal dulu. Karena istihadah umumnya yang saya tahu ini faktor karena KB. Yang kalau ketika masih masih perawan belum nikah itu kan jarang orang KB. KB-nya untuk apa? Jarang. Karena saya sering cerita ketika saya ngajar dulu di Pondok banyak beberapa tahun saya sempatkan menanyakan ke santri-santri yang ikut kajian katanya bahkan saya pesankan ke mbak-mbak pengurus Pondok coba saya ingin falling lah kira-kira kasus yang saya sampaikan istihadah artinya keluar korban membel berseri itu kira-kira ada anak Pondok sebanyak ini berapa ratus Pondok saya ngaji langsung orang satu majlis kalau saya ngaji head biasanya satu majlis orang 150 hanya saya laki-lakinya hanya saya yang ngajar head ternyata jarang ada itu paling ada orang satu atau dua satu Pondok ini kata temannya itu ngaku orangnya itu istihadah cuarang sekali ternyata saya ngebahas istihadah ini jarang saya bahas detail-detail jarang ternyata setelah saya pulang mesti tahu kasusnya sudah beda tahunya kasus orang-orang rumahan dan nikah bahkan istri saya juga istihadah setelah melahirkan langsung istihadah berarti oh iya terbanyak info-info karena faktor KB karena jarang orang tidak KB itu jarang setelah melahirkan ini KB KB itu adu bejan kadang-kadang tidak keluar sama sekali saya nikuh KB 3 tahun tidak pernah keluar sama sekali 3 tahun suci terus Alhamdulillah sholatnya lancar puasanya lancar tidak pernah ada kadang ternyata melebih 15 hari ada yang cerita gitu ada yang kadang keluar kadang tidak siklusnya berubah kadang 2 hari keluar atau tidak keluar kadang malah 1 jam keluar kau nanti tidak lagi kau jam berapa lagi ketika kencing keluar lagi macam-macam siklusnya berubah ya fakta faktornya apa itu kalau madhab safi tidak dipandang yang penting keluar dari perjinya wanita keluar hukum hukum dohir baik di dalamnya ada di work-work kopos yang tidak tahu faktornya karena obat atau apapun karena hukum dohir walaupun cara medis itu kadang sering beda karena medis itu detail silakan kalau orang itu menurut di kita di kewangan kan kata-kata 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 bermoh itu tamu tamu kita yang tidak bisa diundang keadaan kondisi hat kan gitu seperti sampan kencing tidak bisa diundang jujur kencing-kencing seperti sendiri ya gitu pasti ketika terjadi istihadah itu artinya kan darah-darah penyakit ya kayak awal ya berarti ini kan daerahnya fikih dan medis medis itu yang tahu urusan kesehatan cuma di fikih kalau orang ini istihadah berarti dia ada penyakit ada gangguan kesehatan karena ini sudah tidak kenormalan cuma garapnya ketika masih seperti itu istihadah kan di fikih dibahas dalam buku ini nah tetap di dokter ya nanti akan akan menjelaskan biar nanti biar kembali ke hat yang normal lagi kan gitu ini kan nerangkan garapnya ketika kondisi seperti itu kadang-kadang sudah dipereksakan dokter tapi ternyata belum berubah juga ya garapnya seperti ini telah nanti dipereksakan dokter ternyata berubah ya ikuti perubahan itu ternyata beberapa bulan istihadah terus ini malah tidak istihadah sudah tiga hari sudah selesai ya anggap saja itu normal malah tiga hari nah diperiksakan ternyata lebih 15 hari masih 15 hari terus tidak ada perubahan ya vekehnya ya terjadi istihadah baik faktor kesehatan atau kabir kenapa itu hanya teknis yang ada vekeh itu seperti itu kimadab safi gitu ini buku saya kan kimadab safi yang lain alon-alon ya ngaji oh baru pertama baru pertama ngaji ya tapi yang nganu youtube awal pernah disimak ini kan sudah 10 kali ini ini yang 10 kali aslinya ini ke sebelah cuma yang kemarin ada masalah di bedak dari ibu fatayat itu kan untuk pengarsipan arti pengarsipan ya biar agak permanen adalah di youtubekan itu jadi kalau youtube-nya gangguan ya diulang lagi saya insyaallah tetap insyaallah sabar artinya sama lakunya saya enggak punya apa yang penting ngaji-ngaji katamnya berapa waktu ya saya enggak tahu enggak bisa memprediksi waktunya yang penting ngaji dianggap akhirnya karena youtube-nya enggak jadi akhirnya ya berarti ulangi lagi enggak apa-apa orang yang nilai bukan orang ini kalau pulang lagi ngaji lagi kemarin harus ngaji satu jam bahkan pesertan dari butayat hadir ternyata ada gangguan orang ini namanya Nasrililmi yang bagian dari tugas kita hanya lewat media yang bisa kita punyai di MBC ini bisa lewat media ngaji ini aslinya termasuk saya ulang-ulang juga kalau saya terus ya sudah habis ini karena pesertanya itu sudah ganti-ganti ini ini ada yang lain kalau enggak ada ya saya tutup dulu sak melakuni sak melakuni bismillah imajriha wa mursa dengan menyebut nama Allah sak melakuni sak tutup tidak ada paham nanti Allah yang akan memahamkan tapi dipelajari nanti di rumah dipelajari lagi dengan buku dan Youtube-nya mulai awal sama buka awet awal pertama kedua ketiga empat sampai hari ini insya Allah ke sepuluh demikian kajian pada sore hari ini semoga ada manfaat dan berkahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Alikim Al-Fatiha 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 Al-Fatiha